Pemerintah Gencar melakukan rehabilitasi hutan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan membangun persemaian mentawir. Selain merehabilitasi hutan, persemaian mentawir juga menyediakan bibit maun gratis untuk dibawa pulang warga dan ditanam di lahan sendiri. Sejak tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan rehabilitasi ratusan hektare hutan di Kalimantan Timur, khususnya pada wilayah Ibu Kota Nusantara melalui persemaian mentawir. Kawasan seluas 130 hektare ini dibangun sebagai penyedia bibit pohon yang akan ditanam pada lahan yang perlu direhabilitasi seperti hutan eukaliptus yang sering ditemui di kawasan Ibu Kota Nusantara. Hutan eukaliptus tersebut akan direhabilitasi menjadi hutan hujan tropis agar tidak lagi monokultur. Tahun ini, persemaian mentawir sudah merehabilitasi 200 hektare hutan, sehingga dibutuhkan 300 hektare lagi untuk memenuhi target di tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 500 hektare. Tak hanya menanam bibit pohon, persemaian mentawir juga melakukan perawatan di lahan yang sudah ditanami dan direhabilitasi agar tanaman bisa tumbuh subur. Persemaian ini adalah untuk menghijaukan kembali, melakukan transformasi hutan tanaman, hutan eukaliptus di IKN menjadi hutan hujan tropis yang tidak lagi monokultur. Kalau di sana kan sementara kita tanaman eukaliptus yang monokultur, bekas HTI, nanti kita berubah dengan menanam di tanaman monokultur itu menjadi tanaman heterogen yang banyak jenis, sehingga fungsi seperti hutan tropis yang awal dulu pernah ada itu akan kembali ke situ. Persemaian mentawir mengediakan tiga kategori bibit pohon, yakni multi-purpose tree species atau MPTS seperti buah-buahan, kemudian tanaman estetika seperti tabe buya, hingga pohon berbagai jenis kayu seperti meranti. Melihat banyaknya jenis pohon yang dikelola, persemaian mentawir berpotensi menjadi kawasan ekowisata di kawasan Ibu Kota Nusantara. Persemaian mentawir juga terbuka untuk umum, sehingga pengunjung juga dipersilakan untuk membawa pulang hingga 25 jenis bibit pohon untuk ditanam di lahan sendiri. Sebagai upaya penghijauan, ternyata setiap pengunjung boleh membawa pulang bibit pohon dari persemaian mentawir secara gratis. Tadi saya sudah berkeliling dan melihat kemampuan bertani saya, akhirnya saya putuskan untuk membawa tiga bibit pohon saja. Yang pertama ada pucuk merah, kemudian ada salam dan tabe buya. Boleh minta tolong Mbak Vivi dan Mbak Alipia untuk membungkus pesanan saya? Iya saudara, tentu ada syaratnya. Jadi Anda bisa membawa KTP dan tentu punya kesadaran untuk bertanggung jawab merawat tanaman-tanaman yang sudah dibawa pulang. Renata Panggalo, Ganyar Febrian, Kompas TV, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sudah siap? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya saudara, tahun ini perayaan kedegaraan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di dua lokasi. Yakni di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dan Istana Merdeka Jakarta. Usah jadah kita akan melihat lagi kemeriahan upacara keperbaikan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Usah jadah kita akan melihat lagi keperbaikan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara.